Keterkaitan dengan tadi takdir baik dan takdir yang tidak kita harapkan. Kita meniapkan kalau sesuatu itu untuk keselamatan dunia, karena kita ada balap di dunia dan di akhirat juga, tapi yang sering kita khawatirkan, itu balap-balap yang ada di dunia kadang-kadang, yang sering kita khawatirkan. Dan apakah yang tadi kita niatkan, misalnya kita bersedekah karena kita khawatirkan ada balap yang di dunia itu, itu dibenarkan atau tidak? Iya jamaah, di antara yang dapat menolak balap itu adalah sodakoh. Doa, sodakoh. Nabi AS mengatakan, perbuatan baik, membantu orang lain, nolong orang lain itu, menyelamatkan kita dari petaka-petaka buruk. Seperti itu. Dahu marduakum bi sodakoh. Obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Ini berkaitan tadi, gimana kalau orang itu beramal untuk dunia, akhiratnya dapat enggak? Yang pertama, ada amalan-amalan yang memang balasannya itu dunia akhirat. Jadi balasannya itu dunia dan akhirat. Artinya di dunia kau dapat manfaat dari sodakohmu, dihindarkan dari balap. Di akhirat diselamatkan dari api neraka. Kalau orang ini, ini pembahasan, Anda membaca beberapa penjelasan para ulama. Kalau dia niat beramal hanya untuk sehat, supaya bebas dari penyakit, supaya selamat dari balap, maka dia hanya mendapatkan dunia. Kalau dia berharap akhirat, dunia ikut. Bagaimana kalau dia niatkan sebagian dunia, sebagian akhirat? Dia niatnya, iya, Anda kepingin diselamatkan dari balap di dunia, tapi Anda juga kepingin diselamatkan dari balap di akhirat. Maka pahalanya enggak sempurna. Karena dia sudah minta di dunia. Sebagian dia sudah minta di dunia. Makanya yang sempurna, ketika seorang bersodakoh, dia berharap akhirat, dunia ini ikut gitu. Seperti puasa. Orang puasa itu sehat. Kalau bicara kedokteran, ya puasa bisa ini bisa. Oh, ada manfaatnya duniawi. Engkau enggak perlu niat sepersen pun untuk dunia. Dapet. Dapet sehatnya itu. Niat kan untuk akhirat. Tapi kadangkala berat. Kadangkala kita memang sejak awal niat, ya Allah ini takut kena musibah dunia. Kita bersodakoh. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW ya, membawa satu ekor ontah dengan lengkap plananya, lalu mengatakan, Habihi fi sabirillah. Ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Engkau akan dapat gantinya pada hari kiamat. Bukan di dunia ya. Di pada hari kiamat. 700 ekor ontah semuanya pakai planan. Jadi kembali kalau bicara niatnya hanya dunia saja, dia dapat dunia. Kalau niatnya sebagian dunia, sebagian akhirat. Karena ini untuk ibadah yang memang ada manfaat duniawinya ya. Nabi nyebutkan manfaat duniawinya. Kalau dia meniatkan tadi, dua, maka sebagiannya dapat dunia, sebagian akhirat. Tapi kalau dia niatkan semuanya untuk akhirat dia, dunia dapat. Akhiratnya tidak berkurang sama sekali. Maka perlu belajar bagaimana menata hati kita. Usahakan ketika bersodakoh, memang tadi benar-benar berharapkan keriduan Allah. Selamat dari dunia, insyaAllah. Ikut.